Kembali lagi di Kompas Bistis, sodara hati-hati kalau Anda mendapat penawaran sembako dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Di Ponorogo, puluhan warga menjadi korban investasi bodong bahan pokok. Polisi telah menetapkan E sebagai tersangka investasi bodong, pengadaan minyak goreng, dan sembako dengan omset miliaran rupiah. Modusnya, harga bahan pokok, terutama minyak goreng, ditawarkan dengan harga jauh di bawah grosir. Akhirnya, pelaku berhasil menggayat ratusan orang dengan oplah mencapai 4 miliar rupiah lebih. Namun, setelah beberapa bulan menyetor uang, korban tidak kunjung mendapatkan barang. Kerugian, para korban benar variasi mulai dari 40 juta hingga ratusan juta rupiah. Kita tetapkan sodara-sodari E sebagai tersangka peristiwa tersebut, dan dengan modus, yaitu menawarkan harga perabot rumah tangga atau sembako, di mana dengan harga di bawah rata-rata grosir. Sehingga, para korban ini tertarik dan melakukan transaksi dengan tersangka. Terima kasih telah menonton!